Halo teman-teman semuanya selamat datang di channel FixID dimanapun kalian berada menonton video ini semoga kalian sehat-sehat aja teman-teman ya Oke teman-teman sesuai dengan request kalian yaitu bang coba buil kapal tier 3 dong sekali-sekali Langsung aja saya tunjukin buil kapal tier 3 yaitu RF Admiral Nakimov ya Karena banyak banget yang minta buil dari kapal RF Admiral Nakimov langsung saja saya buatkan Nah untuk buil kapal yang lainnya tinggal komen aja di bawah teman-teman ya Nanti saya buatin satu persatu ya Jadi silahkan subscribe channel ini untuk membantu saya lebih semangat lagi bikin konten-konten tentang Modern Warship Oke langsung aja kalau kalian bisa lihat ini adalah buil-buil untuk orang-orang yang levelnya itu masih 15 ya Player-player yang belum nyampe level 20 Jadi kalau kalian bisa lihat ini buil khusus untuk player-player yang masih levelnya 15 ke atas ya Belum mencapai level 20 ingat ya Soalnya kalau kalian sudah mencapai level 20 itu ada buil-buil yang lebih bagus dibandingkan level yang 15 Oke langsung aja yang pertama disini saya menggunakan rudal granit ya Soalnya ini yang paling sakit damage-nya Tapi rudal ini tuh mudah hancur teman-teman ya Kalau kalian nggak suka pakai rudal ini kalian bisa ganti menggunakan rudal full swammer ini dia Nah full swammer atau nggak kalian bisa menggunakan rudal YL3 ini dia harganya 1,5 jutaan teman-teman ya Untuk rudalnya satu lagi saya menggunakan swammer ya Karena ini cocok banget untuk dikombokan dengan granit teman-teman ya Nanti saya tunjukin Dan ini juga cocok banget dipakai ngelock target kapal selam ya Soalnya kalau kapal selam yang sering ngenduk kalian nggak ada yang namanya rudal Jadi saya pakai swammer oke Nah untuk meriamnya disini saya menggunakan AK-130 Sebenernya kalian bisa menggunakan Mark 45 atau nggak HPC ya Tapi disini saya lebih merekomendasikan AK-130 karena ini yang paling sakit damage-nya Sebenernya ada yang lebih bagus yang epic tapi itu levelnya harus 25 dulu teman-teman ya Atau nggak level 20 ke atas Dan lanjut lagi untuk peluncur granat Peluncur granatnya disini saya menggunakan RBU 12.000 ya Ini yang paling rekomendasi untuk peluncur granatnya ya Nah untuk pertahanan udaranya disini saya menggunakan Searam Satunya lagi Kastan ya Nah sebenernya kalian bisa menggunakan Full Searam Tapi kalau kalian pengen komboin dengan Kastan boleh juga teman-teman ya Tapi disini saya komboin Kastan aja Nah ini kombo yang saya gunakan Searam sama Kastan ya Itu untuk pertahanan udaranya Nah untuk helikopternya disini saya menggunakan Marineon ya Tapi kalau kalian punya helikopter yang lainnya silahkan pakai aja yang lainnya atau yang lebih bagus Nah itulah dia build-build yang saya rekomendasikan untuk kapal Admiral Nakimov ya Dan kalau kalian punya rekomendasi build yang lebih bagus daripada ini silahkan tulis aja di kolom komentar teman-teman ya Karena saya juga masih belajar tentang build-build yang lebih bagus di Modern Warship ya Oke langsung aja kita cobain build terbaru ini di mode online Let's go Oke pertama langsung aja kita open map ya Kayaknya di depan ini play player-nya nih Musuhnya depan-depan-depan ini kayaknya guys Waduh langsung kita di-lock coy Oke udah kelihatan Ada tab Wah 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 Kita yang paling depan soalnya langsung di-lock coy Tolonglah Ya Allah langsung di-lock boy Belum sempat bernapas gue No 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 please 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 Ini kok Loh Kok gue kira kapal selan guys Kok ini kapal selan ternyata Wah langsung di-lock dong Ini kenapa ngelock gue semua sih Ya Allah Ya Allah Pesah Aduh 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 kok di-lock kita guys Sabar 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 Nah ini yang saya bilang kalau kalian menggunakan suamer kalian bisa nembak kapal selam dari atas Ya Oke Kita tembakin aja kapal selamnya guys Haa Haa Katang gak tuh Ayo lo mau sembunyi mana lu Gue ada Swamer guys Kita gak bisa kemana-mana itu Kita Kita Jangan naik Jangan naik ke atas Wait 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 Nah, nampak Satu ya Menampak pula Dapat satu guys Kita dapat satu Ini lagi Ada kapal induk disini Harus hati-hati Kita di-lock nih masalahnya nih Hop, hop, hop Wait, wait Ini rata lagi nih Come on guys Come on, come on Nice Sikit lagi tuh Nah Pokoknya kalau kombonya itu Kalian bisa pakai swammer dulu ya Baru granitnya Jangan granit dulu ya Tadi gue granit dulu deh Ini tunggu nih Granitnya Kenjian aja Ini swammer dulu Abis itu baru granit Nah Pokoknya granit Mudah hancur ya Menang sih ini Atorannya Sakit banget gak tuh ya Mantep kan ya Mantep banget Granit sih kita tuh sakit cuy Tapi harus pandai kombonya temen-temen ya Main Admiral Nakimov ini tuh Agak sedikit Sulit ya Kalian harus pandai-pandai Kombo-kombo deh Yang gak saya suka dari kapal ini tuh Dia lelet banget temen-temen ya Kalau kalian suka kapal-kapal lelet Bisa pakai kapal Admiral Nakimov ini Dia punya darah tebal banget tuh Empat Ribuan lebih Empat Rambut suka cuy Mantep temen-temen ya Damage yang kita hasilkan Dapat 700 kak Dan Skillnya cuma satu Gak apa-apa Nah itulah dia build yang saya rekomendasikan Untuk kapal Admiral Nakimov temen-temen ya Silahkan dipakai Kalau kalian suka dengan build ini Dan kalau kalian gak suka dengan build ini Gak usah dipakai temen-temen ya Atau kalian punya rekomendasi yang lebih bagus Silahkan tulis aja di kolom komentar Dan juga untuk kombonya Kalian harus keluarin swamernya dulu Baru granit ya Soalnya granit ini mudah hancur Ingat ya Swammer dulu Baru granit Oke Makasih semuanya udah mampir Jangan lupa subscribe Sampai jumpa di next video Dadah